Silahkan. Kita akan bersama Pak Anwar sebagai presenter untuk membahas tentang pembekalan cara unggah tagihan ke e-training dan moderator kita Ibu Andri Kusumawati. Baik langsung saja monggo Bu Andri waktu dan tempat kami persilahkan. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Kita bertemu lagi di sesi sembilan ini untuk membahas atau mempresentasikan materi yaitu tentang cara jangka maklum tagihan-tagian. Kita ke e-training siamunik di Siti B5-104-5 Jadwal. Saya ingin menyampaikan materi ini adalah Bapak Amwar. Apa kata Pak Anwar? Dimintat waktu. Silahkan untuk mengawarkan materinya. Silahkan. Ya, terima kasih telah diberikan kepada saya. Bu Kurnia selaku host dan Bu Andri Kusumawati selaku moderator. Dalam kesempatan ini saya akan coba untuk secara singkat menjelaskan langkah-langkah atau cara-cara yang harus dilakukan oleh para peserta yang mengikuti di klat VCT, virtual, coordinating teacher, coordinator training, page 5, terutama 145 Jawa Timur yang ada di sini, di dalam room ini. Oke, Bapak Ibu semuanya, para hadirin yang sudah hadir, selamat datang. Nanti kita coba masalah-masalah. Kalau ada yang kurang jelas bisa kita saling berbagi atau sharing. Ya, seperti kita yang ketahui, di awal-awal pembukaan pendaftaran di klat VCT ini, page 5 ini, kita mengisinya lewat link biodata yang sudah disebar, yang masuk pada kita, yang datang pada kita. Nah, setelah masa ini, apa jalan-jalan atau kegiatan apa saja yang harus dilakukan oleh semua peserta supaya segala yang dijelaskan atau yang disampaikan dalam di klat bisa menguasai. Jadi, tidak hanya ikut, tidak hanya kejar sertifikat untuk kenaikan pangkat, tidak hanya untuk nongkrong di web dan di YouTube, tapi lebih dari itu ya, Bapak Ibu. Kita bisa cari banyak sebenarnya, pengutuan banyak yang seyugiannya dimiliki oleh seluruh bagan ya, semua para guru, Bapak Ibu, guru hebat di Indonesia. Karena arah pendidikan Indonesia besok beberapa tahun ke depan adalah terintegrasi dengan TIK, teknologi, informasi, dan komunikasi. ya, adalah melalui internet. Jadi, mau nggak mau ya harus mengerti tentang internet. Perbaik usia muda, habis guru usia muda, dewasa, bahkan sudah tua. Ya, demi kemajuan perbaikan Indonesia ya, mereka harus diikuti. Nah, dalam salah satu di klat yang sering kita jumpai, sering kita lihat, kita ikuti, kali ini adalah VCT. Apa saja yang harus dilakukan? Nah, di sini, di dalam VCT ini, kita akan belajar cara mengoperasikan suatu aplikasi yang pernah web-back. Di dalamnya disampaikan banyak pengetahuan tentang cara menjadi pembicara atau presenter yang bagus, cara menjadi moderator, pembagi, atau pengadul acara. Acara apa ya? Acara seperti di kelas, seperti rapat. Jadi, persis seperti rapat di sekolah, tapi ini di dunia maya. Ada juga yang cara menyakiti host yang bagus, tuan rumah. Nah, harus tahu, karena arahnya Indonesia seperti ini, melalui kelas-kelas seperti ini. Transfer, pengetahuan, ilmu pendidikan, atau pembelajaran melalui dunia maya, seperti ini, salah satunya. Dari sekian banyak di klat, VCT ini adalah salah satunya. Yang harus dilajari lagi, setelah tahu tentang presenter, moderator host, dan juga peserta. Nah, semuanya harus mengetahui, bisa, dan bisa cara membuatnya, yang dimaksud. Cara membuatnya dan simpan. Oke, dan yang terakhir adalah peserta yang ikut, para hadirin, atau participant, orang yang berpartisipasi dalam acara ini, acara kelas maya ini. lalu itu adalah pengertian yang harus dikuasa oleh Bapak-Ibu, semuanya tampan berkesuali. itu padahal di dalam Bapak-Ibu 4. Sekarang ada tambahan lagi, stt dan tt, sound to speech, sound to text, atau speech to text, stt. Cara membuat suara menjadi text atau tulisan. tulisan, ya, sekarang menjadi tulisan, ya. Nah, itu harus bisa. Kalau enggak, 40 jamnya, satu jenis 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 jenis. Kalau enggak tahu cara buat blog, lah ini juga pengertian baru ini di batch 4 enggak ada, cari jadi batch 5 ini jauh lebih bagus dari batch 4 dari segi isi atau konten Bapak-Ibu ya. Setelah itu tentang folder bersama. Kalau ini juga harus tahu, folder bersama ini adalah tempat penyimpanan di awang-awang atau mendung. Bahasa Inggrisnya cloud. Saya harus mengetahui bahwa ibu kursus maunya wajib tahu, mau enggak, mau harus tahu. Kalau menjaga memori kartu di HP atau hard disk di komputer laptop, maka ketinggalan sekali ya. Code drive yang bisa dipakai folder bersama di dalamnya atau istilah bersama harus tahu juga tentang blog-blognya. Wajib tahu semua para peserta. juga dipakai penelitian. Penelitian hal-hal sebesar ini harus kita kuatai. Nah, setelah tahu, setelah semua proses, satu-dua hari, satu-dua minggu, sampai menjelang akhir penutupan, diklat, maka sebuah bukti tadi harus ada, harus disimpan di RC Bapak, Ibu, Grup, beserta semuanya. RC di vol bersama. pilih semua para peserta harus datang. Persen ke situ, ditaruh di situ. Persensi atau di sana. Buk terekaman yang harus di-upload ke YouTube, linknya harus ada, itu disimpan. Terus di-upload atau ditaruh di folder bersama, dan seterusnya. Juga, dan kocipan si host dan moderator dan peserta semuanya punya tanggung jawab masing-masing. Semuanya harus di-artik dan ditaruh, artiknya tadi, di folder bersama, di dalam. Misalnya, kok drive tadi ya. Nah, itu adalah istilah saya itu masih sementara atau setengah resmi. Setengah resminya, server atau tempat ngumpulnya data dari seluruh peserta diklat VCTB. Sementara Indonesia adalah Siam Molek. Oke. Siam Molek ini adalah lembaga kontributor dari rumah pelajar. Rumah pelajar ini adalah roda utama pendidikan Indonesia. Kementerian 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 Pendidikan dan Kementerian punya motor utama yaitu rumah pelajar. Nah, Siam Molek ini adalah salah satu partner, supporter, pendukung utama ya. Atau kontributor utama ke rumah pelajaran. Nah, berarti kita harus tahu alamatnya Siam Molek tadi. Untuk tahun ini 2019, dari web atau situs resmi yang sudah diluncurkan atau dilunching yang bawa ibu lihat di dalam layar jadinya semuanya itu ya. E-training Siam Molek itu DTP DT2 Garis B2 B.ly Garis Mering VC5 Under E-training KS Garis Bawah Cawak Timur Nah, 10 langkah ke sini membuka alamat link E-training Siam Molek ini pastikan semua data tadi yang saya masuk di awal sudah siap sudah ready dalam bentuk BDS dan sebagainya ya. Oke, sekarang kita menuju kita coba buka alamat E-training Siam Molek Lalu Bapak-Ibu sudah lihat di layar jadinya jadinya sudah melihatnya disitu kita lihat tampilan awalnya jadinya atau beratnya sudah didi di atletnya sudah lalu seperti itu siapnya saya mau like atas itu ya untuk di kursus sertifikat kontek guidebook dan akun home adalah laman depan kursus adalah kursus yang diikuti oleh para peserta di dalam kursus di dalam kursus ini ada banyak macam istilah lain saya adalah kegiatan diklat yang kita ikuti semuanya masuk di sini kita visit kita white white buat atau apa dan banyak lagi saya enggak bisa menyebutkan satu satu coba kita lihat sebentar aja apa sih dari kursus atau kursus ini saya boleh sering mengatakan ya selain iki dan sebagainya masing-masing organisasi kegiatan yang banyak punya banyak besar online kalau saya perlukan offline ya itu sifatnya kondisional ini saya belum masuk akun saya makanya belum bisa lihat isinya apa aja oke kalau masuk maka harus masuk dulu akun saya yang ada di seram saya mau lagi sebelum saya buka akun kita lihat yang bagian atas setelah home kursus atau kelas sertifikat juga serba online kita bisa mencetak atau ngepot sendiri kontak ini adalah kontak yang kita hubungi setiap lihatnya sampai sama lagi yang belum tahu mungkin sama artinya strategis as 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 of education regional of education organization ya organisasi pendidikan menteri menteri pendidikan asia negara jadi levelnya menteri pendidikan ke asia negara kontaknya itu itu mahasisnya warga sebesarnya nah ini sinyalnya kurang begitu lancer guidebook ini adalah buku pembimbing atau petunjuk dari kegiatan yang akan kita ikuti kegiatan apa ya tadi kursus atau kelas yang paling bawah adalah akun kalau kita lihat di bawah akun ini sudah ada berarti saya sudah masuk ini ya bapak ibu sudah login berarti kalau belum login maka harus login dulu oke kembali ke sini ini dianggap kita sudah masuk ke aku naikah halaman saya mencoba masuk ini VJTB5 Timur Aca enggak usaha Indonesia sekretar info course organizer pengorganisasi kursus ini mulai dari saya sampai itu yang paling bawah training tim selamat lagi terus kita lihat bawah mungkin ibu bisa sambil melihat juga ya nah ada yang tinggal sikit tadi waktu mau login harus apa kita paham dulu ya bagi pendatang baru yang belum punya member atau jadi anggota ke akun sini sampai semua lagi maka harus daftar dulu ke bagian akun ini bagi-bagi register nah registernya situ nanti disuruh isi isi biodata penjendangan semuanya seperti isi biodata persensi semasa itu nama alamat unit dan seterusnya itu yang ketika tadi sudah sekarang kembali ke kita daftar dan sudah login masuk masuk ke alaman VCT BAC Rima Jawa Timur apa saja kegiatannya nah itu ada information yang tiga kolom di bawah gambar merah itu information participant dan invitation informasinya apa enrollment date tanggal pelaksanaan 1 Agustus sampai 13 September jam 3 sore nah sekaligus pemberitahuan bagi yang lupa ya sekarang masih tanggal 10 kurang 3 hari course schedule jadwal kelas atau jadwal kursus ya sesinya gak ditulis karena pagi sampai malam gak cukup ini alamanya kolom yang kedua adalah participant nah ini adalah tempat kita ngecek kita daftar itu sudah masuk gak sudah diakui apa enggak kalau kita misalnya ngetik nama mencari nama sendiri ada orang lain misalnya saya coba search mencari nama Basuki ini adalah setiap Basuki SPT nomor registrasinya penopterannya 45 07 misalnya saya mencari Andri Gusumawati SPD wih nomor cantik nomor registrasinya 6666 4 kali ini bu Andri bukan bu tadi ya bu Pernia sorry tadi salah nah ini berarti sudah diakui bu sudah diakui oleh oleh Sambiu 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 kolom kolom yang ketiga dan terakhir adalah invitas undangan undangannya dulu di awal sudah disebar sebelum kita memulai bahkan ya sebelum kita mulai diklat sudah disebar berubah surat pemberitahuan dari pengurus pusat nah saya meo saya molek diteruskan ke kementerian pendidikan Indonesia di Jakarta ke para kepala dinas prevensi kota matjah kebawatan sampai ke sekolah jadi semuanya surat Indonesia jadi jangan khawatir kita ini legal ya bahkan yang saya masih ingat itu minta tolong bersadarannya untuk memfasilitasi gitu unit-unit sekolah mulai dari TK SMP SMA bahkan juga mungkin kampus kalau kebetulan bapak-ibu yang bertugas adalah dari kampus atau lainnya dibawahnya adalah keterangannya keterangan dari yang di awal saya bilang cara-cara atau langkah-langkah yang dilakukan oleh semua para peserta lama di klat awal sampai habis atau sampai ditutup misalnya host player di sesi persen di sesi lainnya yang harus sudah siap disiapkan di penjangan sebelum masuk ke web sini alamat web sini kolom berikutnya keterangan player silakan gini-gini gini itu bisa lihat sendiri sudah lumayan banyak bapak-ibu yang upload ke alaman ini jadi ini sekedar pengingat saja ya dan untuk yang masih belum upload belum finish sampai terakhir ya tidak boleh lupa ya ini bantuannya jadi ini semacam panduan instruksi pelaksanaan visi di PS5 mulai dari awal host kemudian moderator kemudian presenter peserta nah ini yang tugas tambahan di bagian bawah bagian bawah ini adalah yang PS4 dulu tidak ada yang PS5 ini ada jadi lebih lebih pintar-pintar ya bapak-ibu semacam yang ikut diklat PS5 ini sudah ini hanya semacam pengingat saya tidak lupa sebagai bantuan nah ini dia yang bagian bawah ini adalah tempat tersebut kita mengupload kalau sudah masuk sini oke selesai kegiatan di kelas penjenengan semuanya oke misalnya filer 1 kita klik yang anak penas belakangan kumpulkan coba kita lihat apa di filer 1 kalau di kelas grup penjenengan semuanya di 104 titik berapa saya wilayah sejahat timur para instrukturnya sudah menjelaskan misalnya host 1 ini untuk presenter ke satu loh ya apa host 1 ini filer 2 untuk presenter yang kedua loh bapak-ibu jadi sudah tahu semua yang jenengkan jadi disini hanya membuka dan mengupload tempat file kita yang kita arsip di dalam laptop atau hp kita oke lah ibadah tulisan filer 1 nomor tag-nya gimana tadi sudah lihat ya yang di daftar para peserta bapak-ibu yang saya yang tadi buat 666 ayo dimasukkan nama lengkap disertai gelar PC wilayah ini adalah isinya 104 jatim 05 104 itu adalah kode untuk Jawa Timur 104 jatim 05 adalah kode kota kese bosanek koro lamungan eh apa masyak kerto 3 kota di jatim ada 8 zona bapak-ibu ya 104 titik 1 sampai 104 titik 8 sudah ini hanya sekitar contoh saja saya mengupload flyer yang ke-1 bagi presenter yang ke-1 kita kembali ke sini ya ibu caranya sama saja flyer 2 flyer 3 tapi ada yang harus kita tahu flyer 1 hanya bagi presenter 1 flyer 2 flyer 2 flyer 3 dan 4 adalah untuk host yang bertugas dari host 1 flyer 4 host kedua flyer 5 adalah moderator ke-1 flyer 6 adalah moderator kedua oke kalau mau upload tinggal klik yang kata itu di sebelah kanan kumpulkan gitu ya kita lihat di bawahnya presensi sebagai host dapat terhadir sebagai host di bawahnya itu nah ini wajib setiap kegiatan harus ada bukti fisik karena ini online ya berupa archive soft file file halus berupa pdf ya kalau ibu jadi presenter buktinya ya ini dapat terhadir jadi kemuliaan juga di dalam sini ya presensi sebagai host dapat terhadir sebagai host dibawahnya presensi sebagai moderator sama aja makanya kalau misi presensi yang lengkap ya sebagai apa statusnya atau kapasitasnya terus presensi sebagai persenter yang tadi yang atas adalah yang kedua ini juga adalah terhadir wajib ya perusahaannya persensi sebagai persenter ini yang gampang ini sekedar ngisi persensi beres untuk yang ini minimal empat kali jadi enak sekali ini untuk peserta mungkin alasan wanita pusat dari siam mungkin dianggap bahwa ibu guru hebat semuanya pada sibuk-sibu semuanya sehingga hanya empat kali saja janggap sudah layak atau sudah mengerti cara tentang web dan yang lainnya yang paling bawah adalah link upload coba kita klik apakah isinya link upload ini jadi sedikit menantang ya bahwa ibu cara-cara online seperti ini yang kurang terbiasa mungkin waduh kedoktoran atau gap teknologi maka tentu cukup menyeritkan jadi kalau ada teman saling meringankan ya saya sekali ini sinyalnya malam ini kurang bersahabat jadi enggak bisa tampil yang saya tahu isi dari link upload adalah ngisi dikit mirip dengan atas tadi pas pendaftaran awal ngisi nama nama lengkap pelar karena ini adalah semuanya yang ditulis yang akan dicetak di untuk sertifikat nah sudah keluar ya bapak ibu ternyata phone iphone nomornya berapa oh pas ring ke kris ini itu adalah berkrisi tadi sudah misalnya 6666 atau berapa nama lengkap dan gelar ya kan si wilayah 104 jatim 05 kalau kita ini sektur boleh 1 2 3 atau lebih juga boleh terus link youtube link apa ini saat itu dibawahnya ada keterangan saat anda menjadi presenter atau narasumber seperti saya sekarang ini rekaman saya ini yang berbawa video saya upload ke youtube linknya saya simpan di office atau node catatat berbawa gitu ya berarti saya saya taruh sini yang itu link youtube sama ini yang presenter kedua di bawahnya link blog nah ini yang beda lagi dengan jadi harus punya blog blognya pasti punya link semuanya ya jadi kan disitu yang kita review konten atau isi rumah belajar dua konten rumah belajar menggunakan estate sound atau speech text ngetik ngetik tulisan pakai suara dan dts dts adalah text to sound sebaliknya tulisan menjadi suara yang ngomong adalah komputernya suara mesin setelah kita mereview atau memulas isi rumah konten belajar hasil review kita taruh di dalam blog nah link yang tadi rekaman kita review itu kita juga merekam ya bapak ibu proses kita mereview di dalam rumah belajar juga kita syuting pakai video juga kita buat ke youtube dan punya link-linknya ditaruh di sebelah bawah tulisan review yang ada di dalam nah itu akan membentuk link di halaman kegiatan di dalam blog yang jenengkan disitu nah link itu link baru itu jenengkan copy paste atau upload ke sini yang paling bawah video pas di lain tidak lepas dari aplikasi screen case optik atau fast tone ditambah kamera layar PC atau laptop disitu apa supaya kelihatan wajah atau menampakkan wajah jeningan pas ngomong itu ngomong suara keluar tulisan atau juga menjelaskan saya menjelaskan materi ya prosesnya harus kelihatan suaranya wajah kita yang sedang ngomong itu kita rekam sendiri tapi gak tanpa host autor presenter dan beserta kita ngomong sendiri kita rekam sendiri wajah kita kelihatan di layar itu dan kita simpan hasilnya formatnya MP4 nah oke setelah semua beres maka yang paling bawah adalah submit kumpulkan nanti ada kuit dibalasan sudah oke kita klik oke setelah itu maka akhirlah yang lumayan kelihatan diklat bapak ibu bapak ibu ya mohon maaf kalau mungkin kebanyakan itu ya belasan dari saya untuk waktu selanjutnya saya berikan buat bapak ibu moderator silakan ibu teratar terima kasih pak luar selaku penyaji materi pada malam hari ini alhamdulillah materinya sangat manfaat sekali bagi itu sumpah khusus saya yang memang belum membuka materi-materi itu ya jadi materi kita hari ini adalah cara mengupload ke e-training dalam museum molek khususnya VCT V5 jatim sekarang waktunya barangkali ada bapak ibu yang ingin disampaikan atau ditanyakan kepada pak anwar saya persilahkan ya saya bertanya untuk bu andri ini ini ya ini assalamualaikum anwar pak mohon mungkin saya yang bisa salah dengar susun untuk flyer ya apa untuk flyer itu sesuai dengan yang ada di di petunjuknya tadi ya awal itu host dulu kemudian moderator beberapa senter atau atau gimana balik-balik ikut bingung enggak sesuai yang tadi ya pak sesuai yang ada di petunjuknya itu tadi iya kemarin-kemarin juga gitu tapi jangan lupa mungkin persen terlebih kedua-dua itu jadi flam satu itu apa dulu takutnya nanti sudah terlanjur kita kita kasih judul itu ternyata salah itu iya jangan salah ya oh ya tadi info tampilan bu yang penting karena di awal-awal itu kan ada strut enggak boleh pulang gitu ya jadi sebanyak yang ketakutan ya ternyata setelah di cek sana sini tiba boleh tiba ya jadi jangan khawatir kalau ada yang salah boleh mengupload lagi mau edit atau apa salah flyer atau apa boleh edit lagi seperti itu dituruskan mau saya dengarkan enggak maksudnya yang benar berarti flyer 1 itu untuk presenter iya ya flyer 2 presenter 2 lalu flyer 3 host 1 lalu enggak sama dengannya di halo halo iya iya Pak Bas tolong ditampilkan e-training e-training yang tadi Pak iya akun akun e-training wala iya sudah keluar nih yang e-training tadi pas iya jelas tadi sebentar kita lihat di lewat tinggalkan akun suara akun e-training akun saya e-training siamu siamu ya suara saya jelas 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 oke 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 sorry panward e-training muka-muka kamu tuh jadi kita nanti akun 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 masuk 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 akun masuk ke akun masuk ke akun join kok gimana gimana ada Pak di akun enggak 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 nanti Pak bisa menambah cara ngecek mencari nama kita sudah masuk server nasional apa enggak gitu Pak pas pareng kali ditambah iya aduh kok ini ini saya pakai bermasalah lagi lagi kiriman paketan dirangi lagi aku sudah punya anug dengan paketan ini coba rangkapi wifi paketan kok enggak tampil ya mungkin memang lemot itu kalau kita lihat di sekolah kan wifi lemot beberapa hari terakhir ini saya tampil oke gimana gimana oke berita yang siap sampai di link 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 berserta 10.000 terus 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 kebawa 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 oke yang paling bawah yang paling bawah si Morkos lihat kursus yang lain ah kursus kita oh itu masuk akun dulu berarti oh kalau presentarnya tidak jobok dulu ya iya oke 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 pertanyaannya sudah nampak silakan pertanyaannya kan ini ada flyer 1, 2, sampai 6 itu kan pertanyaannya di kantong tugas itu tidak ada penjelasan kalau ini kita klik link ini kita aktifkan itu tidak ada penjelasan ini kantong tugas di sini tidak ada penjelasan kantong tugas yang menyatakan bahwa ini harus presenter sebenarnya oh benar itu masih negeran berarti nah ya harus host harus moderator itu sebenarnya tidak ada tetapi kesepakatan kita kita lihat yang bawah di bawah 6 itu ada presensi host moderator presenter baru peserta jadi kesepakatan kita kemarin adalah nomor 1, 2 itu untuk host 1 dan host 2 nomor 3, 4 itu untuk moderator 1 dan moderator 2 nomor 5, 6 itu untuk presenter 1 dan presenter 2 jadi urut-urutan peran itu ikut yang bawah yang presenter jadi sebenarnya untuk flyer 1 sampai 6 itu kalaupun terpaksa terbolak-balik itu sebenarnya tidak apa-apa karena tidak ada ketentuan tetapi biar kami mudah melakukan pengecekan karena ribuan data yang masuk se-Indonesia terus selain mudah-mudahan nanti bisa di data short lah disorter mudah-mudahan bisa saya sortir mudah-mudahan karena tambahnya hara read only jadi kita sulit untuk mencoba untuk melakukan software sebenarnya jadi supaya nanti kita mudah untuk ngecek Bapak-Ibu apakah Bapak-Ibu sudah nunggah flyer host flyer moderator maupun flyer host presenter ikuti urutan yang ada di bawah jadi saya ulangi flyer 1 dan flyer 2 itu untuk flyernya host 1,2 flyer 3 dan 4 itu untuk flyernya moderator 1,2 flyer 5,6 itu untuk presenter 1,2 setelah itu peserta jadi urutan 1,2,3,4,5,6 itu ikut yang urutan absen ini jadi biar nanti kita mudah untuk kecek itu aja itu aja sih sebenarnya yang pengen saya teluruhkan Pak Nuar mau mau dilanjut ya sepurani halo 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 oke mau dilanjut sepurani silahkan diambil sudah tak stop sambil nyampe ya absen presensi Bu Nur bagaimana apa ada lagi ibu moderator ibu moderator aja saya kan ibu moderator yang ibu moderator yang ibu moderator saya menunggu mungkin bapak ibu ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan pada Pak Anwar saya saya kira sudah cukup lama nih ya 5 menit nih padangkali sangat semuanya kalau saya boleh tanya ya Pak ya moderatornya boleh tanya Pak Anwar oh iya oh tentu tentu silahkan saya ingin bertanya Pak tentang webek itu sendiri Pak ya seandainya ini dipakai dalam proses pembelajaran mungkin ketika anak-anak harus presentasi gitu kan ini sebenarnya menarik terus gimana itu Pak caranya itu harus bagaimana saya kira ini sangat praktis ini kalau menurut saya pribadi bisa melewati atau melintasi lintas sektor maksud saya tidak formal formal-formal itu bisa kita lampaui dengan sangat mudah harus pakai laporan kepala sekolah kepala dinas tidak harus yang penting kita bisa berinteraksi langsung dengan sesuai sekelas beberapa kelas sesuai persetujuan bersama misalnya eh nanti malam ada kerja silahkan datang sebagai penghanti atau eh nanti sore ya yang nilainya jelek ayo ada tugas tampan silahkan dibuka kelasnya masuk kelasnya tunggu di sana misalnya besok minggu depan kita bersiapan eh kalau UTS UAS kan dikelola sekolah mungkin selain UTS UAS atau UNAS jadinya bisa praktis tidak formal dan sangat-sangat terserah kita seperti itu Ibu Kurnia Ibu Andriya Maksud saya apakah katakanlah saya sebagai apa kalau di Bapak Ibu instruktur itu kan miliki room sendiri-sendiri ya katakanlah misalnya saya berarti kan saya harus memiliki room itu Mbak terus harus terus kenapa iya Bu jadi kalau mengundang siswa atau teman kolega ke ruangan kita pasti kita harus punya room nah itu cara bisa browsing atau kita cari info dari teman dari yang saya tahu itu lewat Google ya kita cari kata kunci cara membuat room webek atau kalau kita ingin point nyujuk tem sementara TMP kebenekan dari temporary sementara tem sementara atau email email sementara email sementara coba itu nanti ada perintah-perintah lanjut dan diikuti aja sampai terbentuk atau sampai kita punya ruang sendiri seperti itu bisa jadwal untuk satu bulan atau seminggu atau hanya satu hari itu pengaturan di dalamnya situ waktu kita membuatnya secara online kalau ingin lebih jelas bisa kontak person ke Pak Bas yang anu apa yang selama akhir ini Pak Bas seperti itu kalau diterapkan di iya 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 mau ngomong tentang MGMP atau yang tinggal dikrasmen atau SMA SMK mulai DKS SMP SMA kalau diterapkan bagus sekali ya rapat-rapat kubur itu KKKK atau MGMP yang kepala sekolah juga waduh bagus sekali kan ya bisa hemat tempat gak pesen gedung gak pesen konsumsi bensin hemat tenaga HP karena bisa di rumah kan atau di tempat kerja kan bisa ambil makan minum ngopi bisa nulis bisa ngerjakan tugas lain sambil mengikuti rapat lewat HP dan laptop itu ya kan sangat praktis kan ya tapi saya lihat kalau di kita masih kurang familiar ya di 104.5 ini mungkin saya harap saya salah ini karena kalau gak terbiasa ya sejelas ketinggalan kita seperti itu ya terima kasih Pak Anwar mungkin cukup nih Pak Bapak Ibu demikian Bapak Ibu presentasi yang disampaikan oleh Pak Anwar semoga bermanfaat bagi kita semua di Injury time ini mudah-mudahan kita semua bisa mencapai 40 jam oke amin berikutnya saya serahkan kepada Bu Al-Kurnia selaku host terima kasih selamat terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih atas atas kelebatian mohon maaf atas kehilafan wabillahi takut wabillahi wabillahi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabillahi wabarakatuh wabillahi wabarakatuh wabillahi wabarakatuh